Intro Kasus penjualan bayi melalui media sosial Instagram berhasil diungkap oleh unit Jatan Rasat Reskrim Polrestaba Surabaya. Menurut Kasat Reskrim Polrestaba Surabaya AKBP Sudamiran, pelaku AP 29 tahun warga Sawung Galing Sidoarjo dengan dibantu oleh seorang bidan dengan inisial LS 66 tahun warga Badung Bali menjalankan aksinya dengan modus konsultasi ibu hamil. Modusnya adalah dengan memberikan bantuan kepada followernya lewat salah satu akun di media sosial atas nama Ad Konsultasi Hati Privacy. Menurut Kasat Reskrim, tersangka AP menawarkan kepada peminatnya untuk membantu perempuan yang hamil di luar nikah agar bayinya tersebut bisa diadopsi. Namun bayi-bayi tersebut diadopsi dengan cara dijual dengan harga 22 juta rupiah kepada orang lain. Dan uang hasil penjualan bayi tersebut akan dibagi-bagikan dengan oknum yang bersangkutan lainnya dengan rincian pelaku sebagai pengelola mendapatkan komisi sebesar 2,5 juta rupiah. Kemudian ibu pemilik bayi tersebut mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah dan bidan yang bertugas sebagai perantara antar pembeli mendapatkan komisi sebesar 5 juta rupiah. Menurut pengakuan, para pelaku telah menjalankan aksinya sejak 3 bulan lalu. Selain berhasil mengamankan para pelaku, barang bukti yang diamankan oleh polisi antara lain 2 buah handphone, rekaman percakapan antara penjual perantara dan pembeli, serta uang tunai senilai 4,5 juta rupiah dan berkas-berkas surat. Selain pelaku dan bidan, polisi juga berhasil mengamankan LA, ibu yang menjual bayinya, dan NS yang menjadi pembeli bayi warga Badung Bali. Saya sudah menjadikan, terima kasih kepada penjualan Stabes Surabaya yang telah membongkar kasus penjualan bayi, penjualan anak, yang melalui media sosial, yang mana ini berawal dari salah satu akun yang inisial APT, dia mempunyai akun untuk membuka layanan bantuan problem di mana untuk bantuan apabila masalah permasalahan anak, permasalahan kandungan, dan permasalahan keluar lahiran, dan masalah-masalah problem rumah tangga. Kedoknya itu, namun dari situ ada beberapa, kalau nggak salah ada 10 orang yang berkonsultasi, namun dibalik itu semuanya ternyata itu ada penjualan anak. Dan hasil dari investigasi menjualan anak, dan diperoleh ada salah satu ibu yang menjualan anak melalui perantara bidang yang ada di Bali. dipertemukan dengan indah, dan akhirnya dipertemukan dengan pembeli yang dijual di Bali, sepakat, dijual Rp15 juta, dan dibuat surat pernyataan. Nah, di situ ditangkap, dan empat-empatnya sudah diamankan oleh forestabes, APP pembuat Instagram yang akun, terus ibu yang punya anak, dan perantara seorang bidang yang membeli. Dan ini kami amankan semua, sepertinya dengan mengundang perlindungan anak, tahun 2002 ada perubahan, masalah 1983, tahun 2004, itu kita ikut ancamannya, 15 tahun. Dengar Rp60 juta sampai Rp300 juta. Ya, itu. Ya, mas Om. Apapun dah, selain pemilik tersangka, selain pemilik agung ini, ternyata ada itu, Pak Pak. Ada teman-teman yang membuat, selain agung, membuat grup baru, grup-grup. Dan untuk merekrut-merkrut Asia gitu. Baik, ini masih dalam, tetap kita dalami dalam pendidikan, ya, karena di situ sudah ada 10 ibu-ibu yang berkonsultasi. Dan ini keburu kami, supaya tidak nanti berkembang, kita tangkap pelakunya. Nah, ini kita akan kembangkan terus, dan kita tetap penyidik, tim dari forestabes, terus bekerja masalahnya, ya. Dari 4 bayi yang diperdagangkan, petugas polisi hanya berhasil menyelamatkan 1 bayi laki-laki berusia 11 bulan yang dijual di wilayah Bali pada awal September 2018. Dari Jawa Timur, tim likutan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.